Intro Penonton penonton Sule-sule Masih di ini talk show I love you I love you too Nih mohon maaf nih buat bunda memes mau nanyain Kalau kepin ini pernah marah gak sih orangnya Karena kalau saya baca update statusnya atau gak lagi mention-mentionan Kayak orang lunggu, diem Marahnya sih ya pernah Pernah juga marah Tapi gak yang gimana gitu Dia hampir sama Enak banget gitu Saya juga jadi gak enak Enak banget gitu Senyum terus Dari kecil Kan ibunya dulu kan sering keluar kota nyanyi Ke radio-radio gitu ya Dia sering diajak Begitu sampai ke radio gitu ya Ketemu orang baru selalu dipeluk deh Gatau kenapa dia akrab dia ngerasa apa ya Ininya tuh berasa deket Semua orang Ketemu Peluk gak lepas Lepasin aku Lepasin aku kepin Hebat Dulu-dulu Dulu Tapi kepin pernah marah gak? Marah besar gak? Pernah sih tapi gak Ya kalau bisa gak marah gak marah Kalau bisa gak marah Berarti berlatih supaya tidak marah Selalu smiling in the day ya Setiap hari Terus senyum terus Katanya ini saya pernah baca di Google Itu saya Kalau Mbak Memeh sama Mas Adi Kalau marah katanya Ngobrolnya Pias surat ya Itu bener? Ya sebenernya sih lagi Lebih ke lagi jemaah Masa pacaran sih Kadang-kadang gini Mas Adi yang lebih sering menulis surat ke aku Karena Kalau aku berantem selesai Memarah ngomongnya cuma tete-tete... Mas Heidi kan orangnya bisa lebih bisa menyimpan sampai suatu saat yang tepat dia akan memberikan surat karena kalau ngomong langsung, akuandanya kenapa sih gak ngomong langsung gitu kan terus dia bilang biar lebih terbaca,ue lah orang lagi lebih romantis jiga? bukan romantis Paulo orang lagi berselisih paham cenderung defensif kan bela diri gitu, ga mau ada yang disalahkan ya Jadi ini baru ngomong A, belum sampai E, belum HP, ini udah enggak gini-gini. Nah, akhirnya poinnya nggak nyampe-nyampe. Nah, kalau misalnya udah sampai ke taraf itu, biasanya kita stop. Stop, habis itu dilanjutin sama tulisan. Kalau tulisan kan, dia mau nggak suka, tapi dia kan tetap baca. Jadi, tetap baca. Marah juga tetap kebaca. Ada yang lucu, Le. Ini sebetulnya sih nggak banyak orang tahu. Mas Adi itu, kalau habis Lebaran, sungkem, selesai sungkem, suka naik ke atas genteng. Oh, ya bener. Coba saya tanya. Bener. Tidak. Marah, kan? Marah, Ndre ngapain? Tapi sedikit bener, Ndre. Aku setiap sore, Ndre. Setiap sore tuh, aku punya hobi sampai sekarang, selama dua jam ngeliat langit. Nggak ngapa-ngapain, bukan cari inspirasi. Pokoknya nenangin, karena aku nggak bisa diem dengan workaholic, pengennya kerja, baca, apa segala, yang bisa berhentiin aku cuma sore liat langit. Liat langit, bertapakul. Itu luar biasa. Liat langit, ngitung bintang nggak keitung, banyak banget. Belum ada. Oh, belum ada. Sore, sore. Oh, sore. Ngitung apa ya? Burung mungkin yang lewat. Awan. Awan, awan. Awan, awan. Awan. Sebelum ini dia nonton Bart Simpson ya, Vini. Oh, iya. Aku suka banget tuh. Masih sampai sekarang? Masih, setiap malam kalau sebelum tidur nonton. Kalau itu nggak tidur-tidur katanya kalau nggak nonton. Ah, iya. Lebih enak sih kalau tidur tuh selalu ada suara tuh enak gitu. Oh, gitu sama sama saya. Iya, dia kalau pagi-pagi tuh pasti masih terpampang ke si Bart Simpsonnya gitu. Ngantar dia tidur, orang-orang itu. Jadi, sukanya kalau mau tidur harus ada suara gitu. Iya, sama sama saya, kalau mau tidur ya begitu. Suara apa? Istri saya ngomel. Kalau bisa tidur. Kayaknya harus ya. Kalau mau nggak bisa tidur. Iya, saya kembalikannya. Sule, eh, Sule lagi. Kevin, kenapa sih Kevin tuh suka banget sama ayam goreng? Ayam goreng. Ayam goreng. Gak tau dari kecil udah dibiasain ya. Sebenarnya, kasih makannya kalau makannya sama, Cuma dia terbatas, kalau Tristan lebih segala dimakan. Gak tau tuh Kevin, supanya itu. Gak suka sayur juga lagi nih. Oh, gak suka sayur. Iya, sekarang udah. Lumayan ya, sekarang. Sayur tuh sehat loh, kalau nggak kayak ini nih. Dia mah sayur. Apa nih? Lu kalau nyontohin terusin. Matawan. Buat Kevin dan Tristan nih. Target apa yang belum dicapai ke depan ini? Apa yang ingin dicapai? Sih. Kayak gimana nih? Enggak. Enggak kayak gimana-gimana. Bagus tuh bagus. Kita sebenarnya sempet ada, apa tuh? Mau ngebuat. Pengen bikin sesuatu sih berdua, tapi lagi di... Bikin girl band juga nggak kayak Kevin. Gue band. Kayaknya kalau Tristan lebih, ini ya. Lebih senang yang musik-musik rock gitu kali ya. Yang lebih ngebeat lah. Ini lebih ngebeat ya. Pengen denger. Tristan nyanyi dikit. Nyanyi. Enggak bisa nyanyi ya. Bisa lah. Enggak sumpah demi aku. Kalau enggak saya suruh pulang ya. Pengen denger. Saya kan sering dengernya mamahnya. Sekali aja. Gapapa lah lagu anak-anak juga. Sumpah, enggak mau. Bintang kecil gitu. Suruh nge-DJ mau. Dia lebih main piano, lebih DJ gitu. Oh jadi lebih ke situ ya? Enggak diarahin ke pokok. Sebenernya aku lagi kecil menyarankan untuk bisa nyanyi. Karena mereka bisa main piano kan. Iya betul. Kan asik gitu nyanyi sama main piano. Jarang kan musisi yang nyanyi sambil. Ya mereka enggak mau gitu. Enggak pede. Padahal sebenarnya bisa sih. Cuma enggak pede. Pastilah bisa. Udah ada darah yang mengalir dari seorang ibu dan seorang ayah itu pasti bisa. Padahal enggak pede. Jadi ya udahlah deh orang lain aja nyanyi. Mbak Memas. Tristan sama Kevin suka berantem enggak sih dulu? Kecil pernah. Kalau sekarang jahil-jahilan aja. Cepernah dikurung dulu di kamar mandi berdua main air matahari. Jadi salah satu salah dikurungnya dua-duanya gitu. Jadi akhirnya lama-lama enggak pernah berantem lagi. Biar adil ya. Tapi sekarang udah gede-gede gini udah enggak ya. Enggak pernah malah kompak. Om bisa ajarin saya enggak om? Apaan? Ini yang pakai sumpit. Nyayam. Itu namanya. Kondaktar. Namanya apa sih yang itu yang itunya namanya? Itu. Itu baton. Tongkat. Oh baton. Tapi enggak selalu itu. Enggak selalu pakai itu. Oh enggak selalu. Kalau paduan suara biasanya orang pakai ini tangan aja. Bisa enggak om diajarin saya paduan? Atau enggak saya yang nyanyi? Sebenarnya. Nyanyi. Iya. Om yang ini. Sebenarnya kayak gini loh. Kondaktar itu kan tangan lebih ke tempo gitu. Tuh. Wah. Gapah. Tuh. Nah disini biasanya lebih ke ekspresi. Misalnya ini kekerasan. Atau kurang keras. Nah. Ya gitu. Lu kenyakan susutnya. Oh itu kalau keras. Jadi fungsinya ini enggak terlalu fungsi. Ini lebih ke tempo. Lebih ke. Lu nyanyi. Lu nyanyi. Ini satunya. Balulang begini. Oh ini berhenti. Dia kayaknya otak kiri matangnya. Tidak timbang. Layang-layang. Selayang pandang. Hati siapa. Mau disayang. Itu kirinya ngapain? Apa? Ini kiri-kiri apa ya? Vibra. 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 Kirin. Le-le. Kayaknya enggak bimbang. Makas, po. Cocok. Cocok. Cocok kan, re? Iya. Asik kan? Cocok. Cocok. Uff. Apalagi. Nah, ini... Neng, 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 baru libur... Neng, neng, baru libur... Naikin, naikin, naikin... Naikin, naikin, naikin... Naikin, naikin apa? Lo nggak tahu ada tamu, dia masih demo aja kan. Nih, suara! Ikut kita, ikut kita... Ikut kita, ngapain sih? Ntar naikin... Mau naik ke... Laki tembok, ntar lagi dipotong. Nen, ya... Hei! Masak Allah... Kayaknya lagi demo ya? Lagi demo, foto. Cheese... 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 Udah... Sen, nanti ntar saya urusin... Udah nanti, saya naikin. Emangnya kalau nggak dinaikin sama Pak Sule, ngapain? Ngapain? Coba, Sen. Lu ngapain ngapain? Aneh bakal cabut. Lu nggak kerja lagi di sini? Kan, cabut bulu. Serius mah? Iya. Aneh cabut. Harus naik gaji gitu ya, Bos. Kalau gaji lu nggak naik, berarti lu nggak kerja di tempat gua lagi? Iya. Oke? Sekarang lu nggak kerja di tempat gua. Ayo, mau ngapain? Masa... Cantik... Cantik... Bos... Bos... Bos, ini shooting apa? Ntar... Makanya... Segera sesuatu itu bisa dimusyawarahkan. Nih... Cara keluarga... Om... Bisa dimusyawarahkan. Apapun masalah itu bisa di omongin. Silah keempatnya. Musyawarah... Maya mau libur berapa hari? Dua... Dua hari. Saya izinin. Asik. Asik. Aneh gaji berapa? Aneh naik gaji kecil. 120%. Itu gede. Eh... 12%... 12% naikin dikit. 12%? Oke, gua naikin besok. Ya... Yang dinaikin gajinya tadi ya? Hah? Ya gajinya maksud gua naikin si Hussein. Gajinya? Lu nasep kok gimana? Gak banyak tawaran lu? Lu gua terima. Alhamdulillah. Terima kasih. Eh... Lu sedih? Makasih. Udah ga usah nyembang. Lu gua aca apa? Lu freelance. Gajinya sobat freelance. Kena... Tau gak freelance apa? Laya apa? Nggak nanya dia. Oh... Om adres freelance apa? Itu bahasa Inggris. Oh... Free itu bebas. Land itu tanah. Jadi lu dapet tanah bebas. Alhamdulillah. Terima kasih. Lu dapet tanah bebas. Gimana sih? Baru kalian langsung dapet tanah. Free line itu kan bebas. Itu kalau gua mau pake dia bisa gitu. Bukan dapet tanah. Gua rugi lu kalau begitu. Abis tanah gua. Ya begitu pokoknya. Lu beli aja dulu ya. Atau ga gini lah. Sussein kalau ga mau kerja di tempat lu le. Coba tawarin Mas Adi. Mau ga terima? Mas Adi. Kira-kira... Mau ga? Perlu Satpam yang bentuk-bentuknya kayak Aram lah. Bisa main biola ga? Gak bisa. Yaudah. Gak butuh gua. Mas Adi. Mas Adi. Mas Adi. Bisa main itu tuh? Yang drum-drum gitu. Kecempring? Bukan. Dram-dram. 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 Anda bisa main drum. Jadi kalau ada tamu-masuk Adi mainin gitu. Adi ada tamu gitu. Saya bisa. Di rumahnya ada ART-nya dapat fasilitas ga? Apa? Fasilitas apa? Justru mau nanya dapat fasilitas apa? Maunya apa? Maunya apa? Dipasilitasi. Libur apa gitu loh. Dapet libur. Apa ya mesnya? Hmm? Pokoknya Mas Adi itu kalau kerja di tempat Mas Adi. Kalau kerjanya bagus, dapet biola. Untuk urusin lah. Ya udah pokoknya semua mereka. Ntar kok urusin lah pokoknya. Superv awaits ya. Iya 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 iya. Ini Mas Tritan ya? Ini kayak saya waktu muda loh. Makanya kami jangan cuan. Nanti kayak saya. Jadi runyang ini mungkin ya. Mas Adi. Mohon maaf. Ini banyak gangguan. Terimakasih sudah hadir di rumah saya, kapan-kapan ajak dong ya temen-temennya, itu Piera disini ya. Siap, ya bisa. Orkes, ya? Orkes ajak dong. Orkes ajak dong, sekarang kita bikin mini konser ya. Orkes ADMS tadi sini. Ya Omnya? Siap. Terimakasih Om Adianti ya. Terimakasih. Mbak Memes terimakasih. Kevin terimakasih. Terimakasih juga buat penonton yang selalu setia nonton ini, Kauksa. Terimakasih buat pemirsa di rumah, jangan lupa saksikan terus Ini Talkshow setiap hari jam 8 malam hanya di Net TV. Kembali lagi besok di Ini Talkshow. Selamat pagi.